Polisi memanggil dan memeriksa istri kedua taat pribadi untuk mengetahui aset dan aliran dana Dimas Kanjeng taat pribadi. Pemeriksaan ini terkait temuan banker kosong di rumah tetangga istri kedua taat pribadi. Layla, istri kedua Dimas Kanjeng taat pribadi, dipanggil pihak kepolisian terkait kasus penipuan dengan tersangka taat pribadi. Layla menjalani pemeriksaan tim penyidik di Red Skrim Pol Dajatim selama 9 jam yang selesai pada pukul 8 malam tadi. Polisi menalami aset taat pribadi, baik yang berada di padepokan maupun aset yang dimiliki oleh istrinya. Selain itu, polisi juga menggali terkait temuan dua bungker kosong yang berada di rumah tetangga Layla. Terkait aliran dana yang juga mengalir kepada para istrinya, polisi masih melakukan pendalaman. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan memberitakan.